Biografi Syekh Ibrahim Al-Bajuri Nama lengkap beliau adalah Burhanuddin Ibrahim Al-Bajuri bin Syekh Muhammad Al-Jizawi bin Ahmad Beliau lahir di desa Bajur dari Provinsi Al-Munufiyah, Mesir pada tahun 1198 Hijriah bertempatan dengan 1783 Masehi Sejak kecil beliau hidup di keluarga yang salih karena orang tua beliau yaitu Syekh Muhammad Al-Jizawi adalah seorang ulama yang alim dan salih Pada tahun 1212 Hijriah Beliau berangkat ke Al-Azhar untuk mengambil ilmu dari para masyaih di universitas tertua di dunia tersebut Pada tahun 1213 Hijriah bertempatan dengan tahun 1798 Masehi atau setahun setelah beliau di Al-Azhar Beliau keluar dari Al-Azhar dikarenakan Di saat itu Perancis menduduki negara Mesir Sehingga membuat beliau berhenti dari belajarnya Dan keluar dari Al-Azhar dan pergi ke daerah yang bernama Jizah Setelah beberapa tahun akhirnya Beliau kembali ke Al-Azhar pada tahun 1216 Hijriah bertempatan dengan 1801 Masehi Setelah Perancis keluar dari Mesir Setelah Imam Al-Bajuri mendapatkan ilmu yang banyak dari para gurunya Pada akhirnya beliau diangkat menjadi seorang tenaga pendidik Al-Azhar Al-Azhar Dengan tekun dan keikhlasan beliau memulai kehidupannya dengan mengajar dan belajar Hingga pada akhirnya beliau mendapat posisi yang tinggi di Al-Azhar Pada tahun 1263 Hijriah Bertempatan dengan 1847 Masehi Beliau diangkat menjadi Sheikh Al-Azhar ke-19 Menggantikan Sheikh Ahmad As-Softi yang telah meninggal Pada saat itu pemimpin Mesir Abbas I Beberapa kali mengikuti pengajian beliau di Al-Azhar dan mencium tangan beliau Dalam masa yang begitu muda beliau telah mampu menghasilkan puluhan buah karya yang begitu bernilai Hal ini tentu saja disebabkan keluasan ilmu dan keberkahan ilmu yang beliau dapatkan Di antara kitab-kitab yang terkenal adalah Satu Tuhfatul Murid ala syarhi jawharatid tawhid Lillakani Selesai pada tahun 1234 Hijriah Kitab ini menerangkan akan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah Dua Hasiyah ala syarhi matni abisuja Selesai ditulis pada tahun 1258 Hijriah Kitab ini merupakan kitab yang dipelajari di Al-Azhar As-Sharif Dan seluruh pesantren di Nusantara sampai sekarang Kitab ini beliau tulis di Mekah tepat di hadapan Ka'bah Dan sebagiannya di Madinah tepat di samping mimbar Sayyidina Rasulullah SAW di Masjid Nabawi Tiga Ar-Risalah Fi'ilmit Tawhid Yang kemudian disyarah oleh ulama Nusantara Syekh Nawawi Al-Bantani dengan nama Tijanud Darari Sekaligus sebagai materi akidah yang akan kita pelajari di Cendikiyah Di zaman pemerintahan Said Fasa Syekh Ibrahim Al-Bajuri jatuh sakit Beliau kesulitan mengurus Al-Azhar Kemudian beliau mewakilkan urusan administrasi Al-Azhar kepada empat orang masyayih Setelah menebarkan ilmunya kepada generasi selanjutnya Akhirnya Imam Al-Bajuri menghempuskan nafas terakhirnya Meninggalkan dunia yang fana Menghadap Allah SWT dengan tenang Beliau meninggal dunia pada hari Kamis Tanggal 28 Zulqa'dah tahun 1276 Hijriah Bertepatan pada tanggal 19 Juli 1860 Masyahi Beribu pelayat hadir untuk menyalatkan Imam Besar Ibrahim Al-Bajuri Beliau disalatkan di Masjid Al-Azhar Al-Sharif Dan dikuburkan di kawasan Quraafah Al-Qubra Yang masyur dengan sebutan Al-Mujahwarin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!